Halo sahabat uang dan koin kuno, punya nilai fantastis. Inilah 6 uang dan koin kuno Indonesia termahal. Ada yang tembus 100 juta untuk di koleksi. Uang koin kuno punya daya tarik tersendiri bagi para kolektornya. Tak jarang, para kolektor rela membayar mahal koin kuno impiannya untuk bisa di koleksi. Koin kuno sendiri merupakan mata uang berbentuk koin yang diterbitkan sejak puluhan hingga ratusan tahun silam. Koin kuno sering dicari oleh kolektor karena terbilang langka dan harganya yang mahal. Seperti yang sudah diketahui bahwa terdapat beberapa uang kuno yang datang dari Indonesia dan sudah tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi. Dilansir dari berbagai sumber lain, terdapat 6 uang kuno Indonesia termahal yang punya nilai fantastis dan tembus jutaan rupiah loh. 1. Uang koin kuno 100 rupiah tahun emisi 1973 Pecahan uang 100 rupiah dalam bentuk logam dan diproduksi pada tahun 1973 juga masuk kategori koin kuno termahal di Indonesia. Menurut akun Supandi Jaya di situs jual-beli online Tokopedia, koin asli keluaran tahun 1973 dengan nilai 100 rupiah ini dijual dengan harga mencapai 10 juta rupiah. Wah, harga yang terbilang fantastis ini cukup menjadi alasan mengapa banyak yang mencari dan menjual koin kuno sebagai koleksi. 2. Uang kertas 100 rupiah bergambar kapal pinisi Uang kertas pecahan 100 rupiah tahun emisi 1992 bergambar perahu pinisi jadi salah satu uang kuno yang diburu kolektor. Berapa sih harga uang pecahan 100 rupiah ini? Uang pecahan 100 rupiah sudah dicabut edarnya oleh Bank Indonesia, DI pada 2006. Di marketplace lain, yaitu di Tokopedia juga banyak yang menjual uang 100 rupiah bergambar pinisi dijual dengan harga beragam. Mulai dari 1.500 rupiah hingga 5.000 rupiah per lembar sesuai kondisi. Bahkan ada toko yang menjualnya per satu gepok 100 lembar, dengan harga 175.000 rupiah sampai 250.000 rupiah. 3. Uang koin 500 rupiah tahun emisi 1992 Pada tahun 1992, Bank Indonesia pernah menerbitkan uang koin nominal 500 rupiah bergambar bunga melati besar dan berwarna emas. Sayangnya, koin 500 rupiah tahun emisi 1992 sudah ditarik dari peredaran berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 8 per 27 PBI 2006 dan saat ini banyak dijual di situs jual beli online. Harganya cukup fantastis, yaitu puluhan hingga ratusan juta rupiah. 4. Uang kertas 500 rupiah, 1992 Diterbitkan pada tahun 1992, uang kertas 500 rupiah ini menjadi salah satu uang kuno Indonesia termahal lo. Uang kertas pecahan 500 rupiah tahun emisi 1992 berwarna latar hijau dengan gambar orang hutan pada salah satu sisi mukanya diketahui memang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran. Meskipun sudah tidak menjadi alat transaksi, jenis uang ini sangat diincar oleh kolektor dan memiliki harga sekitar 5.000 rupiah hingga 100 juta untuk satu lembar. 5. Uang logam gambar kelapa sawit Gladys Collection adalah salah satu penjual di situs jual beli online Tokopedia yang menjual koin kuno seribu rupiah bergambar kelapa sawit dengan harga sebesar 100 juta per keping. Penjual lain juga menawarkan dengan harga jutaan hingga puluhan juta. Uang logam seribu rupiah yang bergambar kelapa sawit memiliki emisi tahun 1993 dan masih berlaku sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia, BI, sampai saat ini belum menarik peredaran uang logam tersebut. 6. Uang seribu rupiah lompat batu Salah satu uang kuno yang banyak dicari adalah uang kertas pecahan seribu rupiah tahun emisi 1992 bergambar lompat batu. Diketahui bahwa uang ini sudah ditarik peredarannya oleh BI, Bank Indonesia, sejak 2006 lalu melalui peraturan BI, PBI, nomor 8 per 27, PBI, 2006. Berdasarkan pengamatan detik.com dari salah satu toko online Tokopedia, diketahui bahwa uang kuno tersebut saat ini dijual dengan harga 10 ribu rupiah per lembarnya. Terima kasih telah menonton!